selamat datang kembali di pembelajaran daring kita nah di video pembelajaran hari ini kita akan membahas salah satu tentang salah satu bagian di dalam microsoft access namanya adalah switchboard nah jadi apa sih sebenarnya pengertian dari switchboard itu teman-teman jadi switchboard itu adalah salah satu fasilitas di dalam microsoft access biasanya switchboard itu digunakan untuk membuat menu dalam sebuah form jadi dia untuk bagiannya itu bisa membuat sebuah main form atau form utama dimana nanti itu bisa membuat sebuah form untuk link untuk membuka setiap bagian yang ada di dalam microsoft access itu sendiri itulah sebenarnya pengertian dari yang namanya switchboard nah yang perlu diingat adalah switchboard ini merupakan tabel dan form sedangkan untuk menjalankan switchboard yang ada di form itu nanti kita bisa masuk ke dalam prakteknya oke langsung saja bagaimana sih cara membuat sebuah switchboard di dalam microsoft access itu sendiri yuk silahkan disimak video pembelajarannya bagian pertama yang perlu kita pahami adalah di dalam microsoft access fasilitas atau tools yang namanya switchboard itu tidak pernah ditampilkan tidak ada maaf bukan tidak pernah tapi tidak ada ditampilkan di dalam menu kita nah jadi bagaimana cara kita untuk menampilkan switchboard itu sendiri maka cara kita kita bisa pilih dari file nah jadi disini teman-teman boleh pilih yang namanya option apa tujuan kita sekarang atau apa yang mau kita lakukan sekarang kita mau tampilkan yang namanya switchboard ke dalam ribbon data kita ini ini sebenarnya tergantung di mana mau kita sisipkan untuk datanya nanti atau switchboardnya nanti bisa saja kita sisipkan ke dalam home create external data database tools atau bahkan kita menambahkan menu baru itu terserah kita ya nah oke langsung saja cara pembuatannya langkah yang pertama disini kalau teman-teman perhatikan ya tidak ada nih yang namanya switchboard nah jadi kalau disini tidak ada teman-teman boleh ganti dulu pada bagian pengaturan choose comment from ini bisa diganti atau dipilih menjadi all berarti semua ya atau dipilih all comments misalkan sehingga pada saat kita pilih kita boleh cari itu ada yang namanya switchboard cari pelan-pelan dari huruf S ya biar lebih gampang untuk mencarinya nah ini dia kita dapat yang namanya adalah switchboard manager dapat posisinya ya setelah dapat seperti ini apa yang mau kita lakukan sebelumnya kita harus tambahkan dulu disini ya ribbon baru jadi apakah di tools macro dan lain sebagainya kita tambahkan aja ribbon baru apa nama ribbonnya kita bisa pilih new group kalau seandainya nanti kita mau buat tab baru kita pilih new tab paham ya teman-teman ya nah jadi setelah kita pilih new group maka kita boleh klik rename lalu kita ketikan aja namanya switchboard kita oke kan maka nanti disini langsung muncul tulisannya switchboard setelah itu setelah itu kita pilih nih switchboard managernya kita klik dan kita pilih add sehingga pada saat kita oke kan dia sudah jadi seperti ini ya switchboard lalu di dalamnya ada switchboard manager setelah kita oke kan maka disini nanti teman-teman boleh perhatikan di dalam menu database tools akan ada sebuah ribbon baru namanya adalah switchboard dimana isinya adalah ini switchboard manager nah seperti itulah cara menambahkannya ya teman-teman ya maka kita lanjut untuk bagian yang berikutnya setelah ini yang berikutnya untuk mengaktifkannya kita pilihlah switchboard manager maka akan tampil seperti ini nah kalau sudah tampil seperti ini kita boleh kalau mau menambahkan switchboard baru kita tambahkan new ya disini kita rasa sudah cukup paham untuk penggunaan tombol-tombolnya sedangkan make default ini fungsinya apa berarti kan make default ini adalah sebuah switchboard yang paling utama jadi kalau misalkan teman-teman ada buat 3 switchboard ini teman-teman boleh pilih yang mana nih yang menjadi halaman utamanya maka itu bisa di klik make default sehingga nanti di dalam switchboard teman-teman itu nanti akan ada tulisannya sini default oke itu aja mungkin penjelasan kita dari tampilan ini sekarang kita pilih edit oke nah jadi kalau sudah kita pilih edit jadi sini ya kita klik disini jangan dipilih ini tapi edit setelah di klik edit nah apa yang mau dilakukan untuk bagian pertama disini kita buat aja dulu nama switchboardnya kita ganti ya halaman utama setelah itu kita boleh pilih edit untuk mengedit ya tapi kalau untuk membuat baru ya pilih new oke langsung saja kita pilih edit yang pertama disini kita ganti ya nama textnya itu menjadi laporan maaf bukan laporan tapi kita ganti menjadi form tabel kepala sekolah nah disini kan sekarang kita mau nanti pada saat di klik tombol dia akan membuka form tabel kepala sekolah ini dia ada tabel kepala sekolah ini yang terbuka maka bagaimana caranya di bagian komen ini kita pilihlah open form edit mode sedangkan di bagian formnya itu sendiri kita pilihlah ketepatan formnya kan hanya ada satu jadi kita tetap bisa pilih satu tabel kepala sekolah ini lalu di oke kan setelah di oke kan itu bagian pertama misalkan kita menampilkan juga untuk laporannya maka kita boleh pilih new disini kita bisa ketikan laporan laporan data siswa SO2 nah karena ini berbentuk laporan ataupun report maka komennya ini kita pilihlah open report oke lalu laporan buku open report open report maka disini pilihlah laporan LP buku new kembali laporan query pinjam atau laporan siswa aja deh yang terakhir ya laporan laporan data siswa maka untuk komen ini kita boleh pilih open report lalu report itu kemana kita mau pilih dia ke LP siswa oke kan kalau kita rasa ini sudah semua ini boleh kita close ya teman-teman ya lalu ini kita close sehingga nanti pada saat kita tambahkan seperti itu itu nanti langsung muncul disini ada form baru namanya adalah halaman utama nah disini kenapa gak muncul ini biasanya kita close dulu untuk merefreshnya kita close dulu baru kita buka kembali sehingga hasilnya nanti pada saat kita jalankan dia seperti ini ini satu hasil dari switchboard itu tadi jadi pada saat misalkan kita klik form siswa yang terbuka adalah halaman dari form siswa jika kita klik form kembali yang muncul adalah form kembali oke nah seperti itulah konsep dari penggunaan sebuah switchboard jadi sebagai menu utama dalam pembuatannya ya nah demikianlah video pembelajaran kita hari ini semoga video pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati